Sejak berdirinya Kabupaten Maluku Tenggara, sejarah telah mencatat, Letnan II Dominicus Dumatubun merupakan satu-satunya putra daerah Maluku Tenggara yang berhasil menjadi penerbang lulusan Akademi Angkatan Udara, walaupun akhirnya gugur sebagai kusuma bangsa, sebab meninggal saat melaksanakan tugas terbang malam pada tahun 1960. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Dominicus Dumatubun. Letnan Udara II Dominicus Dumatubun adalah penerbang pesawat pembom ringan dan sedang jenis 228, B-25, dan B-26 TNI Angkatan Udara. Lahir di Langgur, ke kecil Maluku Tenggara, pada tanggal 26 Oktober tahun 1930. Ia merupakan anak kelima dari tujuh orang bersaudara. Ia menyelesaikan pendidikan di Europese Lager School, setingkat sekolah dasar, tahun 1947 di Langgur. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Mulo di Langgur, dan lulus pada tahun 1950. Setelah menamatkan pendidikan Mulo, ia melanjutkan sekolah di Jawa, karena belum ada sekolah setingkat SMA di Maluku Tenggara pada waktu itu. Setelah menamatkan SMA, ia melanjutkan pendidikan ke sekolah penerbang Auri Angkatan X di Kalijati, dan lulus tahun 1960, dengan pangkat Letnan Udara II Penerbang, dan ditugaskan sebagai penerbang tempur ringan dan sedang. Ia tidak lama berkiprah di Angkatan Udara, karena pada tanggal 25 Mei 1960, menjadi hari terakhir baginya. Ia gugur ketika melaksanakan tugas latihan terbang malam, menggunakan pesawat B-25 di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dalam rangka persiapan menunaikan tugas negara. Pada tahun 1969, ada permintaan resmi dari DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, untuk penggunaan nama Dominikus Dumatubun, sebagai nama pangkalan Angkatan Udara Letfuan Langgur. Hal ini ditindaklanjuti berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Udara No. 65 tahun 1969, maka, nama Dominikus Dumatubun diabadikan menjadi nama pangkalan udara TNI Angkatan Udara di Langgur Maluku Tenggara, yaitu Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Dominikus Dumatubun, atau disingkat menjadi Lanud Dominikus Dumatubun, yang sebelumnya bernama Pangkalan Udara Letfuan, dan mulai berlaku sejak tanggal 18 November tahun 1969. Kepala Staf Angkatan Udara Letfuan, Terima kasih telah menonton!